Perang Dunia II 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 Pada tahun 1941, para pemimpin Najib memutuskan untuk melaksanakan pembantaian masal terhadap kaum Yahudi Eropa. Unit-unit pasukan Jerman melakukan penembakan masal terhadap orang-orang Yahudi setempat dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka membantai seluruh komunitas Yahudi. Selain penembakan, unit-unit pasukan Jerman terkadang menggunakan mobil panggas yang dirancang khusus untuk membantai orang-orang Yahudi. Sebanyak 2 juta laki-laki, perempuan, dan anak-anak Yahudi tewas dalam pembantaian ini. Pada tahun 1941 dan 1942, Najib Jerman membangun 5 pusat pembantaian di wilayah pendudukan Jerman di Polandia, yaitu di Selemon, Bledes, Sobibor, Taribilaka, dan Asus, Berikanau. Otoritas Jerman berkat bantuan sekutu dan kaki tangannya mengangkut orang-orang Yahudi dari seluruh Eropa ke pusat-pusat pembantaian ini. Sebagian kecil dari orang-orang ini dipilih untuk kerja paksa dan sebagian besar dibunuh seketika di kamar gas atau PAN. Hampir 2,7 juta laki-laki, perempuan, dan anak-anak Yahudi tewas di 5 pusat pembantaian ini. Banyak orang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Holokus. Pada tingkat tertinggi, Adolf Hitler mengilhami, memerintahkan, menyetujui, dan mendukung genusida terhadap kaum Yahudi Eropa. Namun Hitler tidak bertindak sendiri. Para pembina jilainnya secara langsung mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan Holokus. Mereka menyuruhkan kepada banyak institusi, organisasi, dan orang-orang Jerman untuk menganiaya orang Yahudi, berperang, dan melakukan pembantaian massal. Perang Dunia II dan Holokus berakhir di Eropa pada Mei 1945 ketika pasukan sekutu mengalahkan Naji Jerman. Selamat menikmati, guys. Jangan lupa, like, comment, dan subscribe.